Pemirsa, terutama Bapak Ibu Guru, yang sekarang sedang menanti atau bahkan sudah di dalam proses untuk menjalani piloting PPG dalam jabatan. Ketemu lagi dengan saya dan Mas Heri Teguhwiono di channel suyanto.id. Channel ini didedikasikan untuk para guru Indonesia supaya tetap update terhadap kebijakan. Nah, saudara-saudara, terutama Bapak Ibu Guru, yang akan berjuang mendapatkan sertifikat pendidik, inilah teknik-teknik yang akan diberikan oleh Mas Heri Teguhwiono. Beliau adalah guru kreatif inovatif yang berada di SMP Negeri Dua Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Nah, jangan lupa klik subscribe. Bagikan video ini kepada orang-orang terdekat, para guru terdekat, supaya merasa senasib dan sepenanggungan. Kita sampaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukeng enjing, Prof. Ketemu lagi. Iya, Mas. Selamat pagi. Sukeng enjing juga. Dan kita selalu berpihak pada para guru yang akan berjuang untuk mendapatkan sertifikasi, Mas Heri. Lalu, bagaimana, Mas? Caranya kita memberi support dan memberi informasi yang memudahkan para guru untuk mengakses modul-modul yang harus dilakukan dalam proses untuk mendapatkan sertifikat pendidik D. PMM, yaitu Platform Merdeka Mengajar. Bagaimana, Mas Heri? Please. Baik, Prof. Sebelumnya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah terjaring di program yang keren dari Komunik Budista, yaitu Piloting PPG di tahun 2024 ini, Prof. Karena kalau kita lihat, sejumlah 589.589 guru tertentu yang telah lulus seleksi administrasi tahun 2023 itu masih menunggu pengumuman lebih lanjut. Nah, tentu saja kebagian ini bagi yang sudah terima dan beberapa teman kemarin yang tidak masuk dalam pengumuman pertama itu melihat lini masa di SIMPKB-nya juga terjaring, Prof. Seperti itu. Dan yang kedua, tentu saja teman-teman yang sudah terjaring itu sudah menghubungi LPTK-nya masing-masing, Prof. Termasuk juga di UNJ, ya, juga ada teman-teman kita kemarin yang juga terjaring di LPTK-UNS juga ada seperti itu, Prof. Nah, kemudian untuk alurnya, Prof. Bagi alur PPG, bagi guru tertentu yang terjaring dalam Piloting ini, tentu saja dari muara asalnya adalah guru yang terdaftar pada DAPO-DRIP, ya. Dan ini otomatis harus aktif, ya, seperti itu secara sitem. Nah, kemudian kalau sudah ada pengumuman dan terikut di SIMPKB, Prof. Maka guru wajib melakukan langkah yang pertama adalah lapor diri di LPTK. Karena nanti ini merupakan, apa ya, seperti ketersediaan dan komitmen awal sebelum peserta itu mengikuti pembelajaran mandiri di PMM. Dan kemudian nanti sampai langkah pendaftaran, kalau sudah mengakses modulnya secara umum itu akan masuk ke UKPPPG, seperti itu, Prof. Nah, Mas. Yang kemarin, Prof. Iya, Prof. Ya, ini kan semangatnya kan guru supaya mandiri dengan memanfaatkan modul yang ditaruh di PMM. Waktuan mereka mengajar itu. Mengapa harus ke LPTK, ya? Itu memang skimnya itu yang mengkoordinasikan, yang mengeksekusi programnya itu LPTK, Mas. Mungkin supaya ada quality assurance untuk penjaminan mutunya, mungkin. Betul sekali, Prof. Sebenarnya kalau kita lihat dari tujuan dan latar belakang apa itu piloting PPG itu, sebenarnya adalah untuk memastikan pelaksanaan bahwa pembelajaran PPG bagi guru tertentu tersebut itu berjalan baik, karena ini programnya secara masif, Prof. Oleh karena itu, perlu bagaimana akuntabilitas ini dilaksanakan, maka memang betul sekali apa yang dikatakan Prof. Jantara bahwa penjaminan mutunya memang harus dari APTK. Kalau ini hanya cuma lewat PMM, nanti sama saja dengan PMM-nya guru yang biasa diakses mengajukan RHK, pelatihan mandiri, topik mandiri itu sama saja, Prof. Nah, ini kan untuk peningkatan kualitas dan kompetensi seperti Prof. Jadi memang harus melalui APTK yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Putri Sek, dengan demikian nanti hasil yang didapat, kemudian akuntabilitas dan verifikasinya lebih baik, karena memang benar-benar dilaksanakan oleh APTK. Ini saya mengingatkan juga di tanya-jawab episode pertama kemarin, Prof. Itu ada yang salah apu berkas, Prof. Nah, di alur itu salah putri berkas, Prof. Oke, oh, begitu. Ya, salah satu yang komen di channel kita itu, Prof. Ada data yang seharusnya dimasukkan itu adalah data kesiapan diri, ya seperti itu, tapi yang dimasukkan liru SKCK, Prof. Nah, itu tanya, itu kalau liru bagaimana, Prof? Nah, ini kalian yang kita menjawab, mumpung teringat, Prof. Jadi kalau liru di dashporsim PKB-nya nanti di sistem yang ada, akan terlihat warnanya agak orang, Prof. Biasanya ada keterangan datanya, lirunya di mana, seperti itu. Nah, kalaupun misalnya tidak bisa, ya kita tidak usah panik, Prof. Nanti kita kan juga ada narah hubung yang ada di APTK-nya itu, Prof. Nanti bisa menyusul, yang penting ada komunikasi yang baik antara peserta dengan narah hubung, seperti itu. Dan kemarin tulis saja, ada yang sudah ikut orientasi pelaksanaan piliatin PPG oleh APTK-nya masing-masing, Prof. Mungkin kalau nggak salah di teman-teman UNS itu tanggal 1 Agustus, kalau di UNS itu tanggal 2 Agustus, dan seterusnya. Seperti itu, Prof. secara singkat gambaran alur bagaimana pelaksanaan PPG piloting. Nah, Mas, di dalam PPG piloting dalam jabatan ini, mereka harus belajar apa saja? Berapa ratus modul, Mas, yang ada yang harus dipelajari, Mas? Dari teman-teman, tidak usah khawatir. Ini karena modulnya bukan ratusan ataupun puluhan. Tapi kita hanya akan ada modul pengembangan mandiri dan struktur itu hanya tiga modul saja. Yang pertama, terkait mata kuliah, prinsip pengajaran dan asesmen. Yang kedua, modul pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, modul terkait pengantar pendidikan ABK atau anak berkebutuhan khusus. Dan kalau kita total itu sekitar jumlah SKS-nya 9 SKS, ditambah estimasinya 12, 10, 7, sekitar 29 hari, Prof. Dan teman-teman, tidak usah khawatir. Kalau dengan program guru penggerak, itu ada 10 modul, Prof. Modul tanya-tanya tiga, tapi masing-masing ada jumlahnya 10 dan lini masanya sekitar 6 bulan setengah. Bahkan kami dulu pernah di angkatan 7 sampai 9 setengah bulan. Dan ini karena memang program yang ditujukan untuk sebagai salah satu alasan bahwa jumlah penurunan guru yang pre-test PPG itu kan menurun, Prof. Otomatis kalau mau ikut. PPG kan juga semakin rendah, Prof. Maka ini piloting itu untuk ibaratnya untuk memberikan porsi yang lebih luas seperti itu. Sehingga tidak ada pre-test seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu, Prof. Dan tentu saja modul ini di ases lebih familiar. Teman-teman juga tidak harus menggunakan laptop. Bisa menggunakan HP. Jadi saat mengajar ada waktu luang, silakan diakses melalui HP di menu PMM-nya yang sudah ada. Seperti itu. Tapi kami sarankan kalau bisa tetap melalui laptop. Karena tampilannya lebih extended, lebih bagus. Sehingga untuk pelajarnya lebih optimal. Seperti itu, Prof. Nah, Mas Yeri. Ini tadi kan salah satu dari modul itu ada modul untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Itu berlaku untuk semuanya, Mas. Bukan berlaku hanya untuk misalkan guru-guru yang di sekolah luar biasa itu. Itu memang berlaku untuk semua. Informasi yang kami dapat, Prof. Ini adalah modul secara reguler, Prof. Kalau misalnya nanti ada modul tambahan yang membedakan antara anak berkebutuhan khusus dan tidak, nanti mungkin ada informasi lebih lanjut, Prof. Tapi saya rasa tiga modul ini merupakan dasar bagaimana pengelolaan pembelajaran yang berdasarkan atau pembelajaran yang berbiak kepada murid, Prof. Karena kalau kita lihat, guru harus memang benar-benar memegang bagaimana prinsip awal dalam pembelajaran atau asesmen, kemudian bagaimana asesmen itu mencakup tidak hanya melihat dari segi nilai, tapi bagaimana karakter siswa termasuk sosial, emosionalnya seperti apa, Prof. Itu memang perlu dikembangkan. Terlebih, anak-anak berkebutuhan khusus, kalau kita lihat banyaknya sekolah SLB, itu porsinya terlalu sedikit, Prof. Bahkan di beberapa dikata tahun sebelumnya, sekolah-sekolah regular misalnya di tingkat SMP itu juga terjaring dalam program SPPI, Prof. Atau Sekolah Penyeng Lenggara Pendidikan Inklusi, Prof. Dan ini kalau kita lihat, teman-teman yang masuk di PPG Piloting ini coba kolaborasi sama teman-teman guru penggerak. Karena materinya termasuk pembelajaran sosial, emosional, atau PSP, itu sudah ada di modul yang dibahaskan, Prof. Dan di channel kita juga sudah kita bahas, Prof. Itu sekitar 2 tahun lalu, nanti mungkin di deskripsi terkait pembelajaran sosial, emosional, atau ada lagi teknik-teknik mindfulness, itu yang kita bahas, kita masukkan di deskripsi, sehingga dapat membantu teman-teman piloting PPG. Seperti itu, Prof. Oke, terima kasih, Mas Heri. Begitulah para Bapak-Ibu Guru yang sedang berjuang untuk mendapatkan servis dekat pendidik, ikuti terus bicara-pembicaraan kita dengan Mas Heri. Selalu mendapatkan update berita yang Anda perlukan. Terima kasih, Mas Heri. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama-sama, Mas Heri. Terima kasih, Prof.